Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Bi rahmatika ya Arhammanirrahim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 8 Senang bisa membaca Al-Quran Submateri pesan surat Al-Asur Al-Asur artinya Waktu atau masa Pesan surat Al-Asur adalah Bahwa semua manusia Dalam keadaan merugi Apabila tidak mengisi waktunya Dengan perbuatan-perbuatan baik Menggunakan waktu dengan baik Serta disiplin waktu untuk kebaikan Jadi anak-anak Orang-orang yang tidak bisa menggunakan Dan menghargai waktu dengan sebaik-baiknya Mereka akan termasuk orang yang merugi Nah sekarang Kira-kira bagaimana cara kita mengisi waktu kita dengan baik Ya benar Yaitu dengan cara Belajar sungguh-sungguh Dan berbakti kepada Kedua orang tua Nah anak-anak Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini Kalian pelajari materi di buku paket Halaman 55 Dan silahkan mengisi penilaian di link Yang akan dibagikan oleh Pak Guru Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdallah dan doa penutup majelis Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati